Nah, ini sudah tumbuh sahabat, sudah tumbuh tulis nih, luar biasa sekali sahabat, nah ini juga sama, ini luar biasa sekali sahabat Halo sahabat, kali ini kita akan melakukan stek bunga bougainville atau bunga kertas, ini kita ambil batalnya yang tidak terlalu tua, ini warna pink sahabat kali ini kita akan melakukan stek bougainville yang warna pink, ini kita ambil dari pohon yang sudah rimbun dan bunganya sangat banyak sekali sangat indah sekali ini, warna bunganya warna pink, seperti ini, pink fanta ini, pinknya terang, ini pink ini ada juga dua macamnya jenisnya, warna tengah bagian-bagian ini ada yang pink muda, dan ada yang pink fanta, kalau ini yang kita pakai sekarang adalah pink fanta, nah ini sudah ada wakil tunas Nah, ini kita ambil sampai sini, satu, terus sampai sini satu, ini daunnya kita buang dulu semua, daun nih Nah, oke, kita akan menggunakan bawang merah sebagai perangsang tumbuh akar Nah, ini sudah ada mata tunasnya, ini sudah ada mata tunasnya, ini ada mata tunasnya, ini ada mata tunasnya, ini juga, ini rata-rata ini sudah ada mata tunasnya semuanya nih ini biasanya cepat, ini keluar tunasnya nih, kalau seperti ini ini kita buang dulu daunnya, nah oke, kita akan menggunakan bawang merah sebagai perangsang tumbuh akar ini, nanti kita akan tanam ke dalam polybag yang sudah kita isi dengan kompos, arang sekam, dan tanah Nah, pertama kita, ini kita potong dulu sini, sisa pemotongan gunting ini kita buang dulu lalu kita sayat ini, kita buang kulitnya ini lebih kurang 2 atau 3 cm agar nanti di sini cepat tumbuh akarnya, dan juga nanti akarnya akan banyak kalau banyak akarnya, otomatis tanaman kita cepat besarnya lalu kita kikis seperti ini, untuk membuang sisa-sisa ambium yang menempel sama batangnya oke, selanjutnya satu lagi kita ambil ini kita buang sisa tangan gunting ini oke, selanjutnya kita kupas kulitnya sekitar 2 cm dalam melakukan setek, ini sangat penting sekali mengupas kulit ini karena disinilah nanti akar akan tumbuh ini kita buang kambiumnya oke, selanjutnya ini kita potong bawang kita ini seperti ini, dikeluar ini kita banyak bawang kita lalu kita oleskan ke batang setek kita sampai basah lalu kita ambil satu lagi lalu kita uleskan ke batang setek yang akan kita tancapkan ke tanah agar nanti disini cepat tumbuh akarnya oke, selanjutnya kita akan tanam ke dalam beli bag yang sudah kita siapkan ini kita buat dulu lopang agar kita mudah dalam menancapkan batang setek kita lalu kita padatkan juga kita padatkan agar batang setek kita tidak goyang ini kita tambahkan sedikit agar tertutup ini mata tunas ini jadi nanti disana juga akan tumbuh akar oke, selanjutnya kita sungguh lalu kita ikat plastik kita di bagian bawah disini kita ikat ini juga sama ini kita ikat bagian bawah plastik agar nanti terjadi penguapan di dalam plastik nanti akan cepat tumbuh akarnya nah, oke sahabat ini sudah siap dana ini akan kita simpan dulu di grupangan gedoh dan nanti kita akan lihat hasilnya oke, sahabat kita akan buka hasil setek bunga bugensil kita ini sudah satu minggu ini sahabat sejak kita lakukan setek nah ini akan kita buka dulu ini kita akan lihat hasilnya nah ini sudah tumbuh sahabat sudah tumbuh tulis nih nih luar biasa sekali sahabat ini harus kita buka sungkupnya agar dia tidak tumbuh jamur di dalam kalau terlalu lama kalau terlalu lama nanti kita sungkup nanti bisa tumbuh jamurnya nah ini juga ada charlotte dunas barunya nih disini nih bawah sini sahabat juga ada charlotte dunas barunya nih nah ini juga kita buka sungkupnya yang satu ini sahabat kita akan lihat hasil setek kita nah ini juga sama ini luar biasa sekali sahabat ini ini banyak nih tunasnya nih ini di bawah ini dua tiga empat ini di atas sudah keluar tahun nih ini banyak sekali tumbuh tunasnya nih sahabat ini ini setiap durinya ini tumbuh tunas barunya nih dua di atas sudah melihat ini masih mata tunas masih mata tunas ini masih mata tunas nih bawah nih sampai bawah sekali ini juga ada nih sekarang mata tunasnya nih nanti ini akan banyak cabangnya sekali sahabat luar biasa sekali sahabat hasil setek bunga bagian fil kita terima kasih terima kasih terima kasih